Selamat datang di channel kami. Beberapa berita sepak bola terbaru akan tersaji. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe untuk selalu mendapatkan info terbaru. Arema FC terancam ditinggal pemainnya sebelum Liga 1 2021 berjalan. Arema FC diketahui terancam akan ditinggal mayoritas pemainnya sebab kebanyakan pemain kontraknya akan habis awal Februari tahun 2021. Klub Raksasa yang berasal dari Malang ini, diketahui belum memperpanjang kontrak para pemainnya ini karena adanya pertimbangan. Pertimbangannya, bila diperpanjang saat ini dan kompetisi baru belum jelas kapan dimulai, klub akan menanggung gaji puluhan pemain. Namun di lain sisi jika dibiarkan, pemain akan pergi dengan mudahnya dan Arema FC kehabisan pemain jelang kompetisi Liga 1 2021 dimulai. Sebagai gantinya, Arema FC akan mencoba langkah lain untuk tetap menjaga pemainnya agar tidak lepas ke klub lain. Cara yang akan digunakan adalah dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan para pemain yang kontraknya akan segera habis. Hal ini sendiri disampaikan langsung oleh General Manager Arema FC, Rudy Midodo. Insya Allah akhir Januari ini kami akan mengajak pemain berkomunikasi. Kami yakin pemain akan memahami kondisi yang saat ini tengah terjadi. Bujar Rudy dikutip bola sport dari Surya Malang. Rudy sendiri menyebutkan pihaknya berusaha mempertahankan pemain yang ada karena ingin komposisi pemain sama seperti musim lalu. Kami juga berharap materi pemain musim 2021 tidak beda jauh dengan 2020, Bujar Rudy Widodo. Arema juga berharap agar kepolisian segera menerbitkan surat izin kompetisi agar Liga 1 2021 dapat segera berjalan. Pusai kehilangan seluruh pemain asingnya, Persebaya Surabaya semprot PSSI. Persebaya Surabaya resmi kehilangan seluruh pemain asingnya setelah Arin Williams memilih mengundurkan diri. Dia menyusul tiga pemain asing Persebaya Surabaya yang sudah hengkang terlebih dahulu dan melanjutkan karirnya di negara lain. Pemain yang dimaksud yaitu Makan Konate, David Da Silva, dan Mahmoud Eid. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Persebaya Surabaya untuk waktu bersama klub yang luar biasa ini. Tulis Arin Williams di akun Instagram pribadinya. Saya telah membuat kenangan dan teman yang dan bertahan dengan saya selamanya. Kepada rekan tim, staff, dan manajemen saya, Anda semua luar biasa dan tetap semangat, sambungnya. Menanggapi hal ini, pelatih Persebaya, Aji Santoso mengaku hanya bisa pasrah dengan keputusan yang diambil para pemainnya tersebut. Aji menerima dan menghormati pilihan Arin Williams DKK. Menurutnya, apa yang dilakukan pemain tak bisa disalahkan karena memang ketidakjelasan kompetisi membuat situasi menjadi sulit. Saya hormati apa yang jadi keputusan pemain, kata Aji. Dilansir bolasport.com dari Tridun Jatim. Lagi pula situasi dan kondisi sepak bola di Indonesia belum jelas tutupnya. Bagi Persebaya, kehilangan pemain asing bermula pada bulan Desember tahun 2020. Dalam waktu satu bulan, Persebaya langsung kehilangan tiga pemain asingnya sekaligus, yaitu Makan Ponate, David Da Silva, dan Mahmoud Eid. Fikrian Akbar segera berpisah dengan Arema. Gelandang muda Arema FC, Fikrian Akbar Patoni mulai serius menambah profesi baru. Dalam waktu dekat dia bakal mengikuti tes sebagai calon TNI AU di Jakarta. Sebenarnya tawaran mengikuti tes TNI sudah ada sejak tahun lalu, tapi sekarang saya tekadkan. Jadwal pastinya belum tahu. Mungkin Februari-Maret, kata pemain 20 tahun ini. Fian, sapaan akrabnya memilih daftar sebagai anggota TNI karena nantinya masih bisa berstatus sebagai pemain profesional. Sudah banyak contoh. Satu di antaranya Keeper Arema FC, Teguh Amirudin. Selain itu juga banyak pemain di klub lain yang juga berprofesi ganda seperti itu. Saya sudah izin kepada manajemen Arema juga. Alhamdulillah dirizinkan. Sambungnya. Tapi jika dia lolos tes dan harus menjalani masa pendidikan, Fian sementara harus meninggalkan Arema FC. Biasanya, pendidikannya memakan waktu berbulan-bulan. Ada kemungkinan juga dia harus mengabdi di klub milik TNI lebih dulu. Arema punya pengalaman kehilangan pemain untuk mengikuti tes sebagai TNI, yakni Ahmad Mufian Dhani. Selain itu ada juga Antoni Putri-Mugrowu, yang mengikuti tes di Polri. Hanya dua pemain yang waktu itu dinilai potensial harus meninggalkan Arema dan gabung dengan PS TNI dan Bayangkara FC.